assalamualaikum selamat datang kembali di dapur azmi kali ini aku akan membuat resep cupcake bolu coklat yang rasanya dijamin sangat enak lembut moist penasaran bagaimana cara aku buatnya dan bahan-bahannya apa saja yuk tonton videonya sampai akhir dan untuk teman-teman yang baru bergabung pada channel ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih untuk cara membuatnya kita siapkan wadah besar pecahkan 6 butir telur masukkan gula pasir setengah sendok makan dengan SP tambahkan dengan pasta susu atau bisa diganti dengan vanili ya lalu ini kita mixer sampai mengembang putih kental dan berjejak mixer menggunakan kecepatan tinggi setelah adonan mengembang putih kental dan berjejak disini untuk bahan keringnya tepung terigu aku akan campur dengan satu sendok makan bubuk coklat ini kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita campurkan ke dalam adonan aku akan tuang separuhnya dulu ini kita aduk tanpa menghidupkan mixer supaya bahan keringnya tidak berterbangan kemudian hidupkan mixer dengan kecepatan rendah saja aduk sampai semuanya tercampur rata selanjutnya kita tuang lagi sisa bahan keringnya untuk adonannya ini sudah tercampur rata sebelumnya ini aku akan rapikan bagian pinggirannya supaya semuanya tercampur dengan rata kemudian aku akan tambahkan dengan pewarna coklat tua aduk sampai semuanya tercampur rata lalu tambahkan dengan margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya ini kita aduk rata kembali sampai margarin dan adonannya tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah supaya adonan tidak mudah bentar setelah semuanya tercampur rata ini kemudian aku akan sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah cupcake seperti ini untuk ukurannya ini aku aku pakai ukuran yang paling kecil kemudian kita ambil satu cup kita tuang adonan pada cupnya tuang tiga perempatnya saja nah seperti ini hasilnya kira-kira ini aku menuangnya sebanyak 2 sendok makan ya dan lakukan semuanya sampai adonan habis ini untuk adonannya sudah selesai semua kita isi pada cupnya ini menghasilkan untuk satu resep menghasilkan 30 cup ya selanjutnya ini siap untuk kita panggang di sini sebelumnya aku udah menghidupkan ovennya kemudian panggang cupcakenya selama kurang lebih 40 sampai 45 menit gunakan api sebaya setelah 45 menit kita buka ovennya kita keluarkan cupcakenya dari oven sekarang aku akan tusuk bagian tengahnya untuk memastikan apakah sudah matang dan ini untuk cupcakenya sudah matang ya oke ini dia cupcake bolu coklatnya sudah matang ini hasilnya sangat bagus hasil cupcakenya pun tinggi sampai memenuhi ukuran cupcakenya ya selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati